Optik melawai Saudara setelah dua hari melaksanakan rapat pleno terbuka, KPU Jawa Timur akhirnya menyelesaikan proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur Jawa Timur di 38 Kabupaten Kota pada Senin malam. Dalam rekapitulasi, KPU Jawa Timur mengumumkan pasangan calon nomor urut dua Kofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak meraih suara terbanyak 12,1 juta suara. Sedangkan pasangan Lulu Lukman meraih 1,7 juta suara dan pasangan Risma Gus Hans memperoleh 6,7 juta suara. KPU Jawa Timur memberikan batas waktu selama tiga hari kepada para paslon sejak penetapan rekapitulasi suara jika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait proses pilkada. Kita mengajak semuanya, kita kembali laptop ke laptop kita mengajak pasangan keluarga besar paslon 01 dan keluarga besar paslon 03 untuk bersama-sama bersama kami berganda dengan tangan membangun Jawa Timur sebagai gerbang baru selusaha. Sementara itu, saudara saksi, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut tiga Tri Risma Hari dan Gus Hans menolak menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara. Tim paslon Risma Gus Hans akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan anomali proses Pilgub Jatim 2024. Tim saksi menduga ada sejumlah anomali yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan gubernur lalu. Di antaranya TPS dengan jumlah pemilih tertinggi serta perolehan nol suara untuk paslon Risma Gus Hans. Maka kalau penyelenggaraannya itu kemudian tidak ideal penyelenggaraannya itu kemudian tidak memenuhi standar demokrasi sebagaimana yang diajarkan oleh para pendiri bangsa maka persoalan ini tidak boleh didiamkan karena mendiamkan adalah sama dengan membenarkannya membenarkan adalah sama dengan melakukannya dan kami di paslon 03 dalam hal ini PDI Perjuangan akan mengambil posisi untuk hadap-hadapan vis-afis untuk menguji temuan-temuan itu yang kemudian menjadi anomali Pilgub Jawa Timur. Pihak yang merasa keberatan terhadap hasil yang sudah kami tetapkan pada malam hari ini beri-beri ruang selama 3 hari sejak kami menandatangani surat keputusan tersebut untuk mengajukan perselisian hasil dan lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisian hasil tersebut adalah terima kasih telah menonton